Hai semuanya, hari ini temenin aku lagi yuk buat main-main ke dalam hutan. Kita akan melewati lautan tanaman pakis yang melimpah banget, tumbuhnya liar tapi indah banget. Kita juga akan melewati tanaman-tanaman liar yang mungkin sangat menarik dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Juga pemandangan yang tak terduga banget. Ini adalah kondisi hutan setelah mengalami hujan beberapa bulan terakhir ini. Baru beberapa langkah, aku sudah menemukan tanaman merambat yang bunganya itu merah dan berbentuk seperti terompat. Mungkin tidak ada buah yang bisa dimakan dari tumbuhan ini. Tapi karena tumbuhnya banyak, bunganya begitu memikat siapapun yang memandangnya karena warnanya pun merah menyala. Aku melanjutkan perjalanan dan menjumpai tanaman lantana atau legundi. Dia memiliki buah yang bisa dimakan, tetapi kali ini aku lebih tertarik dengan bunganya yang harum dan warnanya yang indah. Pertumbuhannya yang banyak dengan bunga yang cukup indah ini menjadikan hutan seperti taman yang tersembunyi. Mereka seakan mudah banget tumbuh dengan cuaca yang mendukung ataupun tidak. Ini adalah sekumpulan tanaman pakis atau tanaman paku-pakuan yang tumbuhnya menggerombol. Dan seakan ikut mendekorasi hutan ini menjadi hutan yang benar-benar hidup. Beberapa tanaman liar yang lain pun seakan ikut menyambut siapapun yang datang ke sini dengan menyuguhkan buah-buahnya. Pertumbuhan mereka liar tanpa ada yang mengurusnya. Tetapi mereka tetap hidup bahkan sampai-sampai sangat subur dan menyajikan buah-buahnya untuk kita yang datang. Di setiap perjalanan dalam hutan ini, aku menemukan tanaman-tanaman yang unik yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Misalnya tanaman ini, dia memiliki bunga yang langsung menyatu dengan bakal buahnya. Ini bunga yang masih muda dan ini yang udah lumayan tua. Ini aku mau ambil sedikit buat aku lihat isinya. Ini agak muda karena warnanya masih putih seperti telur ikan. Tapi ini keras dan ini tidak bisa dimakan karena terlalu keras. Kemudian ini yang sudah tua warnanya udah hitam. Kalau kita mau menanamnya, kita bisa menanamnya dari biji ini. Ini aku menjumpai lagi tanaman yang seragam dan tumbuhnya tuh sekerumpulan kayak gini. Bagus banget. Di setiap jengkal perjalanan di hutan ini selalu ada pemandangan yang menakjubkan. Suatu hari aku ingin kembali ke tempat ini. Terima kasih untuk hutan yang sangat indah ini. Sampai jumpa lagi di hutan-hutan berikutnya. Dan bye-bye.